Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mas Okto, ini informasi terakhir yang kami dapatkan. NOC Indonesia akan menggugat BWF ke arbitrase internasional. Sudah sejauh mana proses ini, Mas Okto? Ya, terima kasih Zakiya. Bahwa faktanya kita mendapatkan semua informasi dan setiap informasi itu semakin membuat amarah kita yang luar biasa terhadap kelakuan dari BWF ini yang sangat tidak profesional. Coba dilihat tadi dari informasi yang kita dapatkan. Atlet-atlet kita itu yang ngurus itu Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di mana sekarang fungsinya dari BWF itu dan panitia lokal. Dan mereka tidak bisa sembunyi di belakang regulasi pemerintah Inggris. Karena setiap negara punya regulasinya masing-masing terhadap COVID. Jadi kita tidak boleh mau diprovokasi dan dipetak komplit sama pemerintah Inggris. Ini adalah kelakuan dan ketidakprofesionalan dari BWF maupun panitia penyelenggara yang sangat diskriminatif terhadap atlet-atlet dari Indonesia. Bayangkan, atlet-atlet kita jalan kaki karena nggak boleh naik bus. Atlet-atlet kita harus naik tangga, nggak boleh naik lift. Itu bukan karena pemerintah Inggris. Tapi karena kelakuan dari panitia-panitia dan ketidakprofesionalan dari BWF yang tidak bertanggung jawab. Dan hari ini semakin yakin kita, semakin banyak bukti apa yang mereka lakukan. Bahkan kita tidak mendapatkan perlakuan setelah kegagalan atau keteledoran yang mereka lakukan. Makanan saja harus disuplai dari pemerintah Indonesia. PCR harus dibantu oleh pemerintah Indonesia. Jadi di mana fungsinya? Bahwa bikin acara tapi nggak punya tanggung jawab. Itulah kelakuan dari BWF yang harus kita teruskan dan harus kita permasalahkan. Karena hari ini saya mendapatkan lagi informasi dari teman-teman dari PBSI bahwa BWF ini seolah-olah itu menganggap ini ya sudah lah, udah kejadian. Kita menyesalkan ketidaknyamanan ini. Kan kurang aja itu namanya. Saya berkoordinasi dengan Presiden Asia Badminton Federasi, Anton Suboho. Dan sepakat bahwa ketidakprofesionalan ini diberikan kepada negara kita membuat amarah dari masyarakat badminton bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia sehingga mereka menginisiasi gerakan yang namanya Black Supple Call. Oke, artinya ketidakadilan atau diskriminasi yang dialami tim Indonesia ini juga memang dinilai demikian oleh negara-negara lain begitu ya Mas Okto. Ada perlakuan tidak adil yang didapatkan oleh tim bulu tangkis Indonesia. Mas Okto kemudian dalam gugatan nantinya ini apa yang kemudian akan menjadi dasar gugatannya dan fakta-fakta apa saja yang akan diajukan? Semua fakta-fakta kita kumpulkan setelah anak-anak kita. Sekarang kan yang menjadi sangat probabilitas adalah bagaimana para atlet kita bisa kembali dengan sehat, dengan selamat, sampai ketujuan di tanah air. Itu yang menjadi prioritas utama. Dan juga bagaimana selama menunggu mereka dapat ditangani dengan baik. Saya dan kami dari keluarga besar Komito Olimpiade Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Dubes Desra Percaya dan juga terhadap Buretno Marsudi, meneluh kita. Karena Buretno yang sangat proaktif sejak awal berkoordinasi dengan Pak Menpora Zaiduna Bali untuk memastikan keadaan anak-anak kita di sana. Nah sekali lagi, ini membuat kemarahan. Kemarin saya cukup intensif berkomunikasi dengan ketua BBSI dan kita sepakat bahwa ini tidak boleh didiamkan. Karena hari ini, si BWF sendiri itu seolah-olah seolah-olah melepaskan tanggung jawab. Mereka melemparkan kepada panitia lokal, kepada panitia dari All England, dan juga menyalahkan regulasi Inggris. Jadi seolah-olah mereka berusaha untuk kita dan tetapi tidak bisa apa-apa terkait dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah Inggris. Kan itu ngawur. Pertanyaannya sekarang, mereka udah ngapain? Mereka nggak ngapa-ngapain? Yang mereka lakukan adalah kebodohan terhadap keteledoran mereka terhadap kegiatan yang sangat prestisius yang namanya All England. Oke, baik. Kemudian Mas Okto, sebenarnya pernah tidak terjadi hal seperti ini begitu ya ketika sebuah tim dalam negara mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan sanksi apa yang kemudian bisa dijatuhkan kepada BWF. Dan tentunya juga mungkin NOC sudah memiliki strategikah begitu dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya, misalnya ajang Olimpiade mendatang, seperti itu. Ini apa yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi lagi begitu hal-hal yang kemarin terjadi di All England ini? Ya, justru inilah yang menjadi objektif utama kita. Kita tidak mau apa yang terjadi di All England ini menjadi presiden yang nanti dibawa ke kegiatan-kegiatan selanjutnya, termasuk ke Olimpiade. Saya hari ini berada di Dubai, dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan OCA yang sepakat bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan. Kita akan bersurat ke semuanya. Sekali lagi, Zakia, kalau kita diam, kalau Indonesianya diam, kalau tidak ada effort apa-apa, ini akan hilang begitu saja. Ini tidak boleh diabaikan. Bahwa kita akan menyuarakan keteledoran ini kepada semua pihak, baik itu kepada semua NOC yang ada, yang aktif untuk badminton, kita akan menyuarakan ini ke OCA, kita akan menyuarakan ini ke IOC, dan bahkan ke arbitrasi internasional. Oke, baik. Artinya ini salah satu strategi juga untuk menghilangkan atau tidak lagi terjadi di masa mendatang ataupun di ajang-ajang selanjutnya hal seperti ini. Tapi terkait sanksi itu ada tidak sih, mas sebenarnya sanksi yang bisa jatuhkan kepada BWF seperti yang Anda katakan tadi dengan perlakuan yang diskriminatif seperti ini? Oh jelas, oh jelas. Ini kan pernah terjadi pada saat badminton di Malaysia, itu tidak menerima satu negara masuk untuk berpartisipasi di Malaysia. Itu sanksi itu diberikan sangat keras oleh IOC. Nah ini juga, tidak boleh kejadian lagi, sehingga ini yang akan kita antisipasi, bahwa hal yang terjadi, yang kami sebut skandal ini, bukan kami yang sebut ya, ini dunia menyebutnya skandal, skandal ini tidak boleh diabaikan, dan jangan seolah-olah bahwa yaudahlah, sudah kejadian, ini kan ada event, apa segala macam, bisa terjadi. Ini tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang mengalami bukan hanya Indonesia, Tokyo yang mengalami hal yang sama, dan ada negara-negara lain yang tidak mendapatkan keadilan, akibatnya apa? Kita melihat bahwa ada aktivitas diskriminatif yang terjadi, dan ini akan kita teruskan, sangat tidak sesuai dengan semangat sportivitas, maupun semangat olimpiade. Nah, kami melihat, kalau IF-nya dipimpin oleh orang-orang seperti ini, kita nggak bisa membayangkan nanti sampai olimpiade 2021, satu nanti di Tokyo, atau kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik, baik. Terima kasih, Raja Sabta Okto hari, Ketua NOC Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.